Intro Bagaimana cara Amerika menekan China versi berikutnya? Saat ini kita mendapatkan informasi bahwa Selat Hormuz, Timur Tengah yang dikuasai Amerika akan melakukan tekanan dari front baru terhadap China. Dalam taktik perang Amerika, kali ini Amerika melakukan taktik perang seperti dalam perajaran di Sesko TNI atau dalam LEMHANAS. Ada namanya perang yang bernama strategi Broken Petal. Petal adalah kelopak bunga. Dipreteli satu-satu kelopaknya tadi agar bunganya terlihat jelek. Itulah yang dilakukan Amerika terhadap China. Kelopak tadi diserang satu persatu. Pertama pakai perang tarif. Kemudian pakai kuantitatif tightening strategi. Kemudian dollar go home strategi. Pakai perang currency. Lalu pakai instabilitas di Hong Kong. Mulai digoyang demokrasi. Demo anti Beijing yang disponsori Washington melalui NED-nya. Lalu pakai WTO. Dengan BUMN China bisa dijadikan haram untuk transaktif dunia internasional. Sekarang energi yang dipakai buat serang China. Dollar China kalau untuk membeli minyak dari Timur Tengah harganya lebih mahal 30%. Atau uang dolarnya China cadangan devisanya hanya dihargai 70% kalau buat beli minyak dari Selat Hormuz. Karena itu China melobi Saudi untuk menerima mata uang yuan. Yang dijawab oleh Saudi, yuan gak laku. Dibelikan barang ke negara mana? Gak ada yang mau terima yuan. Itulah kalau pejabat negara mengerti geopolitik dan geostrategi dunia sedang bermain. Kekuatan yuan itu tidak ada. Kecuali negara tadi mau jadi ekstended kuasi teritorinya China. Yaudah terima yuan. Dan ini menjadi mata Amerika berikutnya yang akan ditarget. Sekali lagi. Dengan demikian China membeli minyak 30% lebih mahal. Dan ini akan memukul energi China. Sebentar lagi ya. China akan terpukul. Karena harga energi China mahal. Barang-barang di China akan naik. Tujuannya sebenarnya satu. Amerika ingin dolarnya China keluar dari China dan diambil balik oleh Amerika. Sekali lagi. Data forex atau foreign exchange. Kita semua tahu. 1,5 triliun dolar per hari transaksinya itu 90%nya adalah USD. Yuan hanya 1%nya saja. Disinilah currency warfare dimainkan. Amerika sudah lama melakukan simulasi-simulasi seperti ini. Dan disinilah tekanan Amerika berlanjut. Siapa ponco China mulai ditekan. Negara yang menerima yuan juga akan ditekan. Dibuat instabilitas seperti di Iran, Myanmar, dan mudah-mudahan Indonesia tidak begitu. Karena pejabatnya pinter-pinter semua tidak terima yuan. Dari saya, sebaiknya kita hati-hati dengan yuan.